Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Fungsi berdoa kepada Allah menurut anime Re-Kreator Dan satu lagi topik yang berjudul Kenapa puasa Ramadan wajib menurut anime Hataraku Saibu Black Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam yang terkandung di dalam anime One Punch Man Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas pembahasannya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguan video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya sesuai judul, hari ini kita akan membahas tentang anime yang berjudul One Punch Man Seperti yang kita ketahui, One Punch Man adalah sebuah anime yang diadaptasi dari serial manga berjudul Sama, yang ditulis oleh seorang kreator manga bernama Samaran One dan diilustrasikan oleh Yusuke Murata Anime ini pertama kali mengudara pada tahun 2015 dan diproduksi oleh studio Madhouse, sedangkan season Dan keduanya diproduksi oleh studio Gizy Stuff pada tahun 2017 Ceritanya sendiri mengambil setting di sebuah dunia dimana pahlawan super dan para monster-monster super hidup berdampingan di dunia nyata Dan seperti kisah serial-serial superhero pada umumnya, mereka berdua diceritakan saling bermusuhan satu sama lainnya Karena banyaknya pahlawan-pahlawan super dan monster-monster super yang hidup di dunia ini Akhirnya kedua sisi yang saling berlawanan tersebut membuat kelompok mereka masing-masing Yaitu kelompok liga pahlawan super dan liga para monster Dan Saitama, sang main karakter dari anime ini Yang berprofesi sebagai pahlawan super berjuluk One Punch Man Diceritakan menjadi seorang pahlawan super hanya karena alasan sepele Yaitu karena hobi Dan diceritakan pula bahwa ia adalah pahlawan terkuat yang melampaui batas Sehingga hal itu membuat dirinya ditakuti oleh semua monster-monster di dunia tersebut Dan tidak ada satupun monster atau musuh-musuh dalam bentuk apapun yang dapat mengalahkannya Namun ironisnya adalah, tidak ada satupun masyarakat yang mengakuinya sebagai pahlawan Hal itu disebabkan karena Saitama tidak tergabung dalam persatuan liga para pahlawan di dunia tersebut Diceritakan bahwa kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Saitama tersebut Ternyata berasal dari usaha latihan keras berkelanjutan yang dilakukannya selama 3 tahun tanpa henti Selain itu juga, kekuatan tersebut didukung dengan tekadnya yang sangat kuat Untuk menjadi seorang pahlawan super yang tidak terkalahkan Namun di sisi lain, kekuatan dan kehebatan yang dimilikinya Ternyata memiliki efek samping Yaitu ia akhirnya kehilangan rambut, menjadi mati rasa dan kehilangan emosi jiwa serta tujuan hidup Matinya emosi dan semangat hidup disebabkan karena tidak adanya tantangan dan ujian yang didapatkannya dalam kehidupan Sehingga ia menjadi bosan dalam menjalani kehidupannya Ya, seperti yang diperlihatkan di episode ke satu dari anime One Punch Man ini Dimana Saitama berbicara di dalam hatinya Bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga sebagai manusia Yaitu emosi jiwa Dan ia pun mengatakan bahwa selama ia bertarung melawan monster-monster di luar sana Ia tidak pernah merasa bersungguh-sungguh Dan ia pun tidak pernah mendapatkan kepuasan sebagai seorang superhero Dan ia pun kecewa karena ia tidak mendapatkan luka sama sekali dalam menghadapi para musuh-musuhnya tersebut Iya, Saitama memang menjadi superhero adalah karena hobi Maka satu-satunya yang menjadi tujuan dalam menjalani kehidupannya sebagai superhero hanyalah tantangan dan kepuasan Dan seperti yang telah saya katakan di atas Karena ia tidak pernah mendapatkan tantangan dari para musuh-musuhnya tersebut Emosinya pun semakin memudar Dia tidak pernah bisa merasakan lagi yang namanya rasa tegang, sedih, gembira, dan perasaan-perasaan lainnya Bahkan ia pun menjadi kesal karena ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan satu pukulan Ya, jika kita menghubungkan hal ini dengan ajaran Islam Mungkin inilah sebuah ilustrasi nyata jika Allah tidak mau menguji hamba-hambanya lagi Ya, seperti halnya sebuah game Jika seseorang tidak merasakan tantangan yang besar untuk memainkan game tersebut Maka ia akan merasa cepat bosan untuk memainkan game tersebut lagi Itulah yang terjadi terhadap Saitama Yap, Saitama telah memiliki semuanya Ia juga bisa dikatakan terlalu kuat untuk bertarung satu lawan satu melawan musuh-musuhnya Sehingga ia tidak bisa mendapatkan tantangan hidup yang didambakannya Dari kesehariannya menjadi superhero melawan musuh-musuhnya Ya, hal itu karena Allah sudah tidak mau lagi memberinya ujian Dan untuk alasan ini bisa jadi Allah justru telah melupakan Saitama Karena Allah tidak memberikannya ujian sama sekali Ya, mungkin inilah juga alasan mengapa di dunia nyata Kita banyak menemukan bahwa kasus di mana Beberapa orang yang telah mendapatkan segala apa yang didambakan setiap manusia Misalnya seperti kekayaan, kecerdasan, kepopuleran, dan lain sebagainya Tetapi pada akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri Hal itu disebabkan karena ia tidak memiliki tujuan hidup dan juga tidak memiliki tantangan dalam menjalani kehidupan Itu disebabkan karena Allah telah melupakannya Karena Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara ia memberikan ujian kepada hamba-hambanya Seperti yang dikatakan dalam salah satu hadis yang berbunyi Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji Hadis Rewet At-Tabdani Selain tentang permasalahan ujian dalam kehidupan Ternyata anime One Punch Man ini juga menyisipkan pesan lainnya tentang Islam Tepatnya di episode ketiga dari anime One Punch Man ini Dimana diceritakan bahwa Saitama dan muridnya yang bernama Genos Mendatangi markas yang bernama House of Evolution Yang merupakan markas dari profesor gila bernama Dr. Genos Dan disana Saitama dan Genos harus berjuang melawan makhluk eksperimen dari Dr. Genos Yaitu yang bernama Karnaik Kabuto Dan disaat itulah Saitama ditanya oleh musuhnya tersebut Tentang apa sebenarnya yang membuat Saitama menjadi kuat seperti itu Lalu Saitama pun membocorkan rahasia kekuatan dan porsi latihan rutin yang biasa ia lakukan Untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya saat ini Dan ia pun mengatakan kuncinya adalah konsisten Lalu di akhir dialognya pun ia menambahkan beberapa kalimat quotes menarik di dalam dialognya Yaitu ia mengatakan bahwa kekuatan manusia sendirilah yang membuat manusia itu bisa berubah Ya jika kita amati baik-baik di dalam episode ketiga dari anime One Punch Man ini Terdapat dua poin yang sesuai dengan ajaran Islam di dalamnya Yaitu ajaran Islam tentang istiqomah dan ajaran Islam tentang ikhtiar Ya Saitama mengatakan dalam dialognya di episode ketiga dari anime One Punch Man tersebut Bahwa kunci dari kekuatannya adalah konsisten Konsisten dalam bahasa Arab disebut juga istiqomah Dalam Islam banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk beristikomah dalam beribadah Dan dalam melakukan segala hal Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Dari Abu Sufyan bin Abdullah As-Sakhafi Ia berkata Aku berkata Wahai Rasulullah Katakanlah kepada aku di dalam Islam Satu perkara yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain Anda Beliau menjawab Katakanlah Aku beriman Lalu istiqomahlah Hadis riwayat muslim Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Istiqomah alias sikap konsisten adalah bagian dari ajaran Islam Oke kita beralih ke poin kedua Yaitu dimana di episode ketiga dari anime One Punch Man tersebut Saya Tama juga mengatakan bahwa Manusia sendirilah yang membuat manusia itu bisa berubah Hal ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan Islam dalam dalil Al-Quran Surat Ar-Rawad ayat 11 yang berbunyi Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri Al-Quran Surat Ar-Rawad ayat 11 Dalam video sebelumnya yang berjudul fungsi berdoa kepada Allah menurut anime Recreator Disana saya telah menjelaskan bahwa takdir terbagi menjadi dua yaitu takdir kodoh dan kodar Yang dalam permasalahan yang menyangkut dengan apa yang namanya kodoh Maka Allah akan memberikan umat manusia dengan kemampuan yang dinamakan free will alias kehendak sendiri Ya sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Ar-Rawad ayat 11 Dapat disimpulkan bahwa Allah tidak mengubah seseorang jika seseorang itu tidak melakukan ikhtiar sekuat tenaga untuk mencapai semua impiannya Itulah yang dinamakan ikhtiar dalam agama Islam Islam mengajarkan kita untuk selalu berikhtiar sekuat tenaga dan juga diiringin dengan doa Karena kedua hal itu adalah dua senjata yang tidak dapat dipisahkan untuk mengubah takdir Allah Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Pesan-pesan Islam yang terkandung dalam anime One Punch Man Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hangat EgoGology Terima kasih telah menonton